Intro Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Reiko Grafion Roring dan Wakil Bupati Robi Dulu Karbe Sukses menjadi tuan rumah perayaan hutbekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gereja Masuhi Injili di Minahasa ke-192 yang dikelar di Stadion Maesa Tondano pada hari Senin 12 Juni 2023 Sekitar 30-40 ribu pendeta, guru agama, penatua, dan diakian serta KBDP sesinode gemi memadati Stadion Maesa Tondano di mana ibadah syukur ini dipimpin oleh Ketua Sinode Pendeta Heid Arina Dihadir langsung Gubernur Sulawesi Utara oleh Dulu Kambe Wakil Gubernur Stephen Kandung Bupati Minahasa Royko Octavian Roring Wakil Bupati Minahasa Robi Dulu Kambe Ketua dan Wakil Ketua Timpenggerak PKK Minahasa Penny Roring Lumanau dan Matina Dulu Kambe Lengkok serta jejaran pemerintah Kabupaten Minahasa Gubernur Sulawesi Utara oleh Dulu Kambe dalam sambutannya mengatakan pemerintah Sulawesi Utara memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang sudah menjadi tuan rumah atas digelarnya acara ini Gubernur mengatakan ini merupakan waktu yang tepat untuk introspeksi diri dalam melihat sejarah gereja Masyuki Injili di Minahasa Gemim selalu bangkit dari segala kegagalan ini adalah titik penting dalam membangun gereja tri tunggal gereja yang harus dijalani terus demi peningkatan iman dan pendidikan dan pelayanan Gemim merupakan organisasi gereja yang terus mendorong terciptanya iklim pendidikan di daerah ini oleh karena itu pemerintah sangat bersyukur sebab Gemim turut memberikan andil terselenggaranya pendidikan bermutu di daerah Sulawesi Utara Dalam perayaan akhir tahun 192 Gemim ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk menemukan perjalanan panjang berjalan ini dalam memudahkan nama Tuhan dan memuatkan diri ini Selama hari berjualan Gemim ini telah menjadi tiga teman di wilayah terbesar menerangi jalan kita dalam berkelapan dan mencintai banyak orang yang hidup dalam kebenaran kita dikatakan diri ini sehingga akan menyusankan dan menimukan pendidikan bagi tenaga-tenaga remaja kita dalam rangka mencintai sumber daya manusia ini menjadi tugas yang mencintai kita semua tugas yang mencintai sumber daya manusia tugas yang mencintai para pelayan-pelayan khusus dan tugas yang mencintai para hamba dan Tuhan dan Tuhan dan para penerbangan dalam rangka mencintai dan menikmati sumber daya-sumber daya manusia hal ini menjadi satu kebangkalan bagi kita bagi rakyat dan utara bagi warga kereja Bupati Minahasa Penatua Roy Kororing yang juga Ketua Umum Panitia Pelaksana mengatakan kegiatan KUTPI dan PK ini sudah dimulai sejak ibadah pembukaan di Wale Muto Utondano atas nama panitia dan pemerintah Kabupaten Minahasa Bupati Roy Kororing menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan serta mendukung terselenggaranya kegiatan ini hari ini adalah hari puncak karena hari ini 12 Juni adalah hari kita memperingati Riddle dan Swars menghidupkan tanah di Tanah Minahasa dan Rakyat Kota jadi ini kita peringati sebagai hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen 192 tahun yang lain artinya 1831 12 Juni 1831 nah puji Tuhan seluruh pelayan khusus yang ada di wilayah Sino de Gemim lebih khusus di 7 7 kabupaten kota yang ada di Minahasa Raya tapi juga ada di wilayah-wilayah pelayan yang datang dan kita sudah saksikan tadi bagaimana antusiasnya seluruh persus datang dan puji Tuhan sudah berlangsung nambah panitia dan juga tentu selaku Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh warga gemim yang telah memutus seluruh pelayan khususnya untuk merayakan mensyukuri hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ke-197 yang sudah berlangsung dengan segala lainnya dari Kota Tondano Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara Tim Sulunyus TV Kristian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton!